Udah tau lagi korona mau jalan-jalan apa sih? Terus yang lucunya gini Yang, 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 bangun yang, bangun yang Kenapa? Ya aku mules gitu kan Terus tau gak jawaban dia tuh apa? Jadi terus abis gitu papi tuh nawarin Kamu minum obat main chret gak? Katanya gitu Ketika kita prepare sesuatu kita harus tau Yang for the worst seperti apa Karena orang yang udah melakukan Normal 12 jam Pasti mereka bilang Waduh kalau misalnya gue 14 jam Kayaknya gue bakal nyerah Ternyata 12 jam mereka udah lalui gitu loh Terus kayak takut juga nanti Kalau misalnya lama, sakitnya lama Sembuhnya gak mau Jadi disitu mami mikir Udah deh pengen normal aja Biar gak ada bekas luka Terus mami mikirnya Pengen melahirkan normal itu tau gak? Terus perasaan ke istri gimana? Perasaan ke istri jadi sayang banget Karena ngeliat istrinya perjuangannya Edan-edanan gitu loh Buat melahirkan Ya kalau misalnya mau 1000% Bikin anak 10 Halo guys Sambah Cipul Welcome back Di Youtube channelnya Misalnya Akhirnya ini adalah vlog pertama kita Vlog pertama kita Bersama Dedek Ensen Cium tuh lepih Nggak bisa lepas Nggak bisa Soalnya Nah ini Dedek tuh Dedek Ngadep kamera deh Aduh Susyah Aduh Susyah nih Dedeknya Nggak bisa ngadep kamera Sabat Cihu itu Jadi di video kali ini Kita Mau Ini bukan vlog perdana sama Excel sih Yang perdana itu yang waktu proses melahirkan ya papi ya Terus Habis gitu Ini adalah vlog sekian kalinya sama Excel Dan disini kita mau sharing Betul? Betul Kita jadi mau sharing tentang apa papi? Kesan dan pesan Wih Gaya Jadi kita mau sharing tentang pengalaman kita Punya anak pertama Dan sharing Pengalaman Perasaan ya Pengalaman Perasaan Waktu melahirkan Gitu Nah kalau kalian penasaran sama videonya Jangan lupa di like dulu ya Comment Dan juga subscribe ke Youtube channel aku Angelina Anissa Dan Miki Hasasi Dan juga Stay Tune Oke sahabat Cihuy Ini Excelnya gak bobo nih Tapi dia Lihatnya kesono aja nih Maklum ya Bayinya baru lahir Jadi jangan didudukin Harus digendong gini Baru mah Waktu melahirkan normal Iya aku sih Aku yang melahirkan Tapi kan kamu juga mendampingi Jadi dia Mau sharing pengalaman juga Jadi Waktu itu tuh ceritanya adalah Di hari Kamis Tanggal 25 Juni Aku tuh Naik Turun tangga ya Kok ya Banyak banget Kayaknya seharian itu tuh Ada 10 kali turun naik tangga Karena Seperti yang kalian tau Kita kan lagi siapin kamar Untuk dede bayi Dan kita lagi renov kamar kita juga kan Terus habis gitu Aku lagi kontrol-kontrol tukang gitu Di Lantai bawah Nah pas Turun naik tangga terus Pas Udah nyampe nih Di lantai bawah Kayak merasa Kok kayak perut mules Gitu di hari itu tuh Di hari Kamis itu Tapi Gak dihiraukan gimana Cuma mules aja Dan berasanya kayak Yaudah sih Kayak pengen pup aja Tapi disitu Ya Yaudah gitu doang Cuma mules doang Terus Di hari Jumatnya Waktu itu Mami request apa Pi? Waktu hari Jumatnya Mami tuh request Mau jalan-jalan Jadi Udah tau lagi Corona mau jalan-jalan Apsi Bukan jalan-jalan Makan di luar Makan di luar Jadi Planning misol itu Hari Jumat Pengen makan di luar Sabtu pengen jalan-jalan Gitu loh Iya Dan Susah buat tolak Karena ibu hamil Jadi Sebagai suami yang baik Yang harus Memenuhi kebutuhan istrinya Jadi Waktu hari Jumat itu Lagi kayak Ngebet banget lah Pengen makan di luar Saking udah bosennya Di rumah terus Terus makannya Makanan di rumah terus Terus jadinya Kayak pengen Aduh pengen keluar deh Pengen Makan Dari cafe gitu Jajan istilahnya Terus habis gitu Ternyata tempat yang kita Tujuh itu tutup ya Tapi ya Akhirnya kita ke tempat Yang memang kita Tidak planning sebelumnya Padahal masih setengah tujuh Tuh waktu itu Planning Aku ngira-ngira Tutup tuh jam delapan Iya ternyata Ikutin tempat mall gitu Ternyata close order Udah dari jam tujuh malam ya Jam setengah tujuh Udah gak terimu Hah masa Kita nyampe setengah Setengah tujuh Wow Iya ya Bener-bener kayak Serius loh gitu Kayak masa udah close order sih Ternyata kan Di masa pandemi Seperti ini Resto-resto itu Gak boleh buka terlalu lama Jadinya Ya udah pada tutup Padahal kita baru aja Mau pergi makan Yang biasanya tutupnya Jam sebelas Setengah tujuh Udah tutup Terus habis gitu Disitu kita ke tempat Yang memang Tidak kita planning sebelumnya Ya papi Terus habis gitu Kita pesen makanan Yang memang ada level pedasnya Jadi citanya ada level pedas Satu sampai tiga Tapi ternyata Pilih level pedas Level satu Pedasnya udah kayak level sepuluh ya papi ya Parah sih Parah banget sih Terus papi juga pesen makanan Judulnya ada spicy-nya gak? Ada Oh ada Ternyata spicy gitu Eh ternyata spicy-nya gila juga Itu kebangetan sih pedasnya Jadi disitu kita kayak Kita lagi kelaparan banget Kita lagi pengen makan banget Terus tempat-tempat tuh udah pada tutup semua Cuma tempat itu doang yang ada Jadi kayak Ya udahlah Kita lagi lapar Ya udah makan aja makanan yang ada Gitu ya pihak pikirannya Kita paksain makan Memang sih masakannya enak Makanannya enak Tapi pedasnya itu luar biasa Ya eksel bobo Terus pedasnya tuh luar biasa Terus Habis gitu Pas udah makan Kan papi keringetan ya pihak Saking pedasnya ya Gigiit kakinya Gajak bercanda Tau gigit-gigit Terus habis gitu Papi kepedesan tuh sampai keringetan ya pihak Sampai uh basah banget percucuran Mandi keringat lah Mandi keringat Terus mami Disitu udah kayak gak enak perut gitu Waduh udah gak sanggup lagi deh makannya Tapi sebenernya masih lapar ya pih ya Masih lapar Cuma ya Ya udah sakit gitu perutnya Habis gitu Kita udah beres tuh makan Tapi gak kita habisin Kita pulang Pulang ke rumah Begitu kita pulang ke rumah Sebenernya masih baik-baik aja ya papi ya Masih baik-baik aja Dan kita waktu itu Apa sih kita tuh ngapain pih Tidur seperti biasa ya Tidur seperti biasa Pas jam Satu malam Memang mami tuh selalu pipis Pipis Terus tidur lagi Karena kan hamil semakin besar Jadinya semakin sering pipis kan Terus jam 2 malam bangun lagi Untuk pipis lagi Terus tidur lagi Nah pas jam 3 Pas bangun Untuk pipis Itu tuh perut mules banget Sampai mami tuh Nungguin Di toilet Rasa mulesnya itu Karena dokter udah pesen sih Waktu seminggu yang lalu kita kontrol itu Dokter udah pesen Jangan sampai Pas mules itu Kamu ngeden gitu ya pih ya Jadi disitu kayak Pas ngerasa bener-bener mules Mami tuh tahan-tahanin buat ngeden Kayak Aduh Ini mulesnya takutnya Bukan mules pengen pup gitu Jadi ditahan-tahanin Sampai 1 jam duduk di atas kloset Ternyata pupnya gak keluar-keluar Disitu mami udah kayak Was-was kan Langsung mami bangunin papi jam 4 subuh Terus Yang lucunya gini Yang-yang-yang Bangun yang Bangun yang Kenapa Ya aku mules Gitu kan Terus tau gak jawaban dia tuh apa Sama aku juga mules Karena setik banget perutnya gitu Terus panas Parah gitu Itu aja panas Terus dia jawab Aku juga mules ya Jadi maminya mikir Kayak Oh iya kali ya Gara-gara makanan Yang tadi Dia tuh sampe kesel Sampe makin-makin makanannya Dasar tuh Makanan sampah Trash food yang kita makan Iya Trash food banget gitu Karena kita tuh berdua Sampe mules Dua-duanya gitu kan Sampe susah ngebedain Antara mules kontraksi Atau mules Makan kepedesan ya Tapi ya Jadi Pas papi ngomong Sama aku juga mules gitu Terus Disitu mami kayak Oh yaudah Berarti memang wajar kali Karena kita habis makan Makanan pedes ya Jadi kayak Yaudah deh Gak terlalu menghiraukan Rasa mulesnya Mami coba tidur lagi Waktu itu Tuh ya piha Sampai setengah jam kemudian Mulesnya tuh udah kayak Bulak-bulak toilet Bulak-bulak toilet Kayaknya 5 menit sekali Mules Eh gak 5 menit sih 10 menit ya piha Bulak-bulak Terus habis itu Ternyata Akhirnya jam setengah 5 Bisa pup Dan men Nah disitu Mami tuh ngerasa Aduh Lega banget nih Ternyata Udah ilang si mulesnya Akhirnya udah men Gitu kan Tapi Ternyata Belum sampai disitu tuh Mulesnya tuh masih berlanjut Setelah mami men Tuh masih mules 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 Disitu mami kayak Udah nyuruh papi bangun Pi 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 Mami masih mules banget Padahal udah Udah men Gitu Terus papi waktu itu Ngapain pih Tawarin Mau minum Dia Tut Ya intinya obat Diary Kita gak Bukan endos Apa sih gak jelas Ya intinya dikasih Ditawarin Mau minum obat Mencret gak gitu Karena Aku juga mencret sih Kok gak salah Iya ya papi juga mencret ya Langsung gak enak perut ya piha Oh iya papi juga bangun ya Langsung Mules juga ya Langsung ke toilet juga Jadi sama-sama kita berdua tuh Mencret di subuh hari itu tuh Subuh di Sabtu Apa Sabtu subuh Jadi Terus abis gitu papi tuh Nawarin Kamu minum obat Mencret gak Katanya gitu Terus disitu Mami kayak mikir Tapi kayaknya ini bukan Mules pengen pup deh Soalnya mulesnya beda Sama yang tadi Gitu Terus akhirnya Papi gak tidur lagi kan Papi udah Apa Udah duduk aja Sebelah mami ya piha Apa Jaga-jaga lah gitu Terus disitu Sambil packing Oh iya sambil packing Sambil nyiap-nyapin Sebenernya udah disiapin Yang waktu vlog-vlog itu tuh Tapi Ada beberapa yang Ketinggalan Jadi mau gak mau sih Tasnya itu kita naikin lagi Dan Ada nyuci botol juga gitu Iya Biar nyampe sana Bisa langsung dipakai Dan gak tau kenapa Kayak pas hari Jumatnya itu Kita tuh nyuci botol kan ya papi ya Sama nyiapin kamar dede kan Dan udah beres Iya dan udah beres Dan ternyata subuhnya Langsung dong Dia tuh kayak Pengen keluar gitu Kayak silangnya dia udah kayak ngerasa Aduh kamar gue udah siap nih Gitu tau gak sih ya Terus botol gue udah siap nih Jadi gue pengen keluar hari ini aja deh Gitu tau gak sih Kayak begitu Terus Soalnya bener-bener pas banget Setelah kamar dan renovasi beres Dia tuh jadi kayak Keluar aja di hari besoknya Gitu loh ya papi ya Itu bener-bener ajaib sih Gitu Soalnya mami sempet ngomong gini Waktu sambil beresin kamar ya Tuh deh akhirnya ya kamar dede beres juga Gitu ya pih Papi juga ngomong gitu ya Aduh gak sabar Kata papi Gak sabar Ih pengen dedenya cepet lahir Kan papi ngomong gitu ya Eh ternyata bener besoknya Subuh-subuh dedenya langsung Pengen keluar Langsung kontraksi Itu mami langsung mulus banget Parah Terus abis gitu Pas mami ngerasa mulus Akhirnya mami minta papi Untuk ke dokter Pivi-Pivi ini rasa mulusnya beda Kayaknya kita harus ke dokter hari ini Depi gitu Akhirnya Papi Siap-siapin barang yang masih kurangkan Untuk dibawa ke rumah sakit Terus abis gitu kita berangkat dari rumah Jam berapa sih papi Jam 4.20 Oh setengah 5 Setengah 5 Oh iya gitu Iya Kita nyampe rumah sakit jam berapa? Jam 5 Oh gitu Soalnya kalau misalnya Bukan jam 6 ya? Enggak papi Kalau turun ke lobby aja Daftar Pendaftarannya aja masih gelap banget Belum ada kayak pagi-pagi itu belum Iya Bener juga sih Jadi Bener-bener itu setelah Udah mulus Mau Apa Udah mulus menit gitu Akhirnya jam 4.20 Kita pergi ya papi ya Pergi ke rumah sakit Terus Untungnya Si dede ini tuh baik banget Dede XL tuh Jadi Pas maminya mulus tuh Dibikinnya pas subuh-subuh Jadi Gak ada macet Jalan ya piya Karena kan PSBB udah beres Jadi sekarang tuh jalanan kayak udah Kembali normal ya Macetnya Udah seperti sebelum pandemi Terus habis gitu Rumah kita kan jauh Kayak rumah kita tuh di kempaten Dan ke rumah sakitnya itu Setengah jam lah Kalau lancar Setengah jam kalau lancar Dan Kalau misalnya macet Bisa sampai 1 jam lebih ya piya Nah Untungnya subuh-subuh Jadi kita Cuma menempuh perjalanan itu Setengah jam Karena gak ada macet Di subuh-subuh tuh Terus habis gitu Pas nyampe di rumah sakit Tapi ternyata Udah bukaan 4 Kebayang gak sih Udah bukaan 4 Kaget banget Mami pas diperiksa Bu udah pembukaan 4 Wah gitu Kayak Wah gila banget sih Udah pembukaan 4 Padahal rasanya Cuma Kalau misalnya udah ternyata Udah bukan 4 Ternyata dari 1 ke 4 Tuh gak mules parah gitu loh Gak sesuai cerita-cerita Di orang-orang Emang kalau 1 ke 4 Tidak mules parah papi Mulai 5 ke 10 Itu yang parah banget Ah papi itu gimana sih Aku pikir Oh 4 Oh yaudah berarti Beruntung lah Dia gak mules-mules parah Wah disitu udah mulai mikir ya Padahal kan planning kita Lahirannya itu Pas di 40 minggu ya piya Pas di 7 Juli Biar 7-7-2020 Gitu kan Ternyata dedengnya Minta keluar lebih cepet Ah kamu terap bau Bau banget Terus Terus Ternyata dedengnya Udah kayak pengen keluar Di 27 Juni Jadi 2 minggu lebih cepet gitu Dari hari perkiraan dokter Terus Ya memang dokter pernah sempet bilang sih Kalau misalnya kelahiran itu Udah bisa terjadi kapan aja Kalau udah di 38 minggu ya piya Terus Pas jam 5 ya piya Pas jam 5 itu Udah pembukaan 4 Nah bersyukurnya Jam 6 pagi Udah pembukaan 6 Jam 7 Udah pembukaan 8 Dan Jam setengah 9 tuh udah lahiran Cepet banget sih Jadi total dari Pembukaan 1-10 itu Cuma 4 jam Cepet banget sih Cepet banget sih Bener-bener luar biasa Cepetnya Jadi Ngerasain mules Dari jam 4 subuh Ternyata lahiran itu Lahiran itu jam 8 Dan kalau misalnya cerita orang-orang kan Kalau misalnya cerita orang-orang kan Anak pertama itu Kontraksinya lama Abis Berapa belas jam Berapa belas jam Malah ada yang sampai 2 hari 2 malam tuh Mules gak Gak ilang-ilang Ya ampun ini bersyukur banget Dedenya baik banget Jadi kayak mami tuh dikasih kontraksi Cuma 4 jam Dan ternyata Dia tuh Lahirannya gampang banget ya Tapi ya Kayak gak nyangka Setiap jam itu udah Nambah pembukaan 2 pembukaan gitu Jadi kayak Ih cepet banget gitu Tapi itu beneran loh Luar biasa Sakitnya gitu Jadi kayak Pertamanya merasa gak sanggup aja gitu Melahirkan normal Apa yang kamu rasa Ketika kamu tuh Wah harus lahiran sekarang Sedangkan kan kamu belum prepare olahraga Terus kayak Yoga apa Yoga hamil atau apalah Ya intinya Olahraga-olahraga gitu Belum kamu lakuin gitu loh Ya kaget sih Kan senam hamil aja Belum sempet dilakuin ya papi ya Yoga hamil aja Belum sempet Jadi kayak Aduh sanggup gak ya gue Nanti pas lahiran Sanggup gak ya Ngatur pernafasannya Karena kan yang paling Dibutuhin waktu lahiran normal itu kan Aturan pernafasan kan Biar nanti tuh kita tuh Gak capek duluan Dan ngedrop Dan juga akhirnya malah Sampai menyerah Untuk lahiran normal gitu Jadi Gue rasanya kayak Aduh siap gak ya Siap gak ya Kayak udah dek-dekan duluan Udah takut tau gak sih Kayak Soalnya belum prepare Sama sekali belum prepare Dipikir masih Nantilah dua minggu lagi Jadi cobain senang hamil aja Santai dulu Iya Ternyata Ya ampun Bisa juga Jadi kesimpulan dari pertanyaan pertama Ketika kita prepare sesuatu Kita harus tahu Yang for the worst seperti apa Kan kita prepare 40 minggu Ternyata 38 minggu udah keluar Bayang gak kalau misalnya pas 39 minggu Kita baru siap-siap beberes Benar Pasti pusing banget Pas dianya udah harus ke rumah sakit Baru nyari-nyari baju Nyari popok Nyari peralatan dede bayi Wah kayaknya Itu bisa berabe sih Ya untungnya kita udah siap-siap packing ya Untuk baju ganti Untuk yang perlu kita bawa ke rumah sakit itu Kita udah prepare Dari beberapa hari sebelumnya Dan ternyata gak nyangka Di hari Sabtu bakal lahiran sih Terus kamu gimana rasanya melahirkan normal Dimana orang-orang tuh takut normal Dan sekarang kan zaman instan Sesar, beres, keluar dari bayinya kan Tetapi kamu milih itu normal gitu Rasanya antara hidup dan mati Beneran loh guys Jadi kalian tuh harus bener-bener kayak Menghormati ibu kalian gitu Karena bener-bener rasanya tuh kayak Antara hidup dan mati perjuangannya Kebayang gak sih Mules, pengen poop Tapi gak boleh ngeden Dan itu tuh berlangsung sama berjam-jam Sedangkan kita aja ya Kalau udah mules pengen poop Pengennya cepet-cepet langsung lari ke kamar mandi kan Langsung buang hajat gitu Sakitnya tuh luar biasa Kayak Aduh Antara hidup dan mati lah gitu Jadi kayak Kalau misalnya tuh Mami ya pih ya Pembukaannya tidak secepat kemarin Kan mami cuma pembukaan 4 jam doang kan Kalau misalnya 4 jam itu Belum juga lahiran gitu Maksudnya Kayak Misalnya masih berhari-hari Atau masih berjam-jam Atau bahkan yang cerita orang Sampai 12 jam Sampai 12 jam Atau sampai seharian 18 jam penuh gitu Itu kayak gak sanggup sih Itu kayak gak sanggup sih Kayaknya udah bakal nyerah aja Aduh pengen sesar aja deh Karena merasanya kayak gak kuat gitu loh Nahan sakit terus-terusan gitu pih Tapi percaya gak sih Kalau misalkan nih Anggepan Kan ini cuma 4 jam Ternyata pada saat itu tuh 6 jam Aku yakin kamu pasti kuat Tau gak kenapa Karena orang yang udah melakukan Normal 12 jam Pasti mereka bilang Aduh kalau misalnya gue 14 jam Kayaknya gue bakal nyerah Ternyata 12 jam mereka udah lalui Gitu loh Gitu ya Gitu Kalau menurut papi sih gitu Karena sugestinya kan udah menanamkan Mau normal kan Dan Kamu sendiri takut sesar Bener gak Jadi kayaknya sih Kalau misalnya dikasih 6 jam Kayaknya pasti tetep kuat gitu Tapi Ya kebetulan pas 4 jam Dikuat-kuatin Bersyukurnya lebih cepat Terus Apa yang bikin kamu pengen Melahirkan normal Kenapa memutuskan untuk itu Karena Ya Yang di film-film kan Serem gitu Iya beneran deh Di film-film tuh lebay Tau gak sih Melahirkan normal Sampai meninggal Melahirkan normal Sampai pendarahan Aduh itu lebay banget Terus melahirkan Melahirkan di bajai Iya melahirkan di bajai Tiba-tiba lagi di jalan Tiba-tiba berrojol Aduh itu mah Cuma sinetron sih Jadi Pas ngalamin sendiri Ngerasain sendiri Gak mungkin sih Kayak kita lahiran Tiba-tiba di jalan berrojol Soalnya bener-bener Feelingnya tuh beda Rasa mulusnya tuh Bisa Bisa ketahuan gitu loh Bisa dibedain Jadi rasa mulus Antara mau pup Sama rasa mulus Kontraksi itu Bener-bener Kerasa bedanya Jadi Yang sampai lahiran Gara-gara Eh Sampai lahiran Tiba-tiba berrojol di jalan Itu mah cuma sinetron Terus yang sampai lahiran Sampai meninggal Ya mungkin ada ya Tapi maksudnya Semua wanita tuh Diciptakan untuk Kuat menghadapi itu Gitu loh yang Jadi Sinetron tuh Bener-bener lebay Nakut-nakutin Karena aku juga sebelumnya Takut kan kalau misalnya Gak bisa sampai lahiran normal Terus tiba-tiba Nyawa aku Tidak terselamatkan Kayak Aduh gimana Jadi banyak parno gitu Tau gak sih Karena kebanyakan Nonton sinetron Dan di sinetron tuh kan Ternyata Pembodohan semua Ternyata semua wanita tuh kuat Semua wanita tuh kuat Buat menghirkan normal Dimana yang Jaman sekarang tuh Kan orang semuanya Pada pengen sesar Tapi ya Tapi sebenernya Kenapa mami milih normal Sebenernya tuh Gara-gara mami tuh takut Kalau misalnya Sampai di sesar Di operasi Bekas lukanya itu Sakit dan lama Sembunyanya Mami tuh gak mau Kayak gitu Jadi Mikirinnya Udah deh pengen normal aja Tanpa jahitan Bekas operasi Gitu kan Nah Dan ternyata Kemarin itu pas lahiran Kan ada Episotomi Jadi digunting gitu kan Si jalan lahirnya Jadi si Bagian si vaginanya itu Ada robekan Tiga jahitan Jadi yang digunting itu Yang Deket ke anus Sama Ini Robekan Di dalam Vaginanya Jadi robekan itu Jadi ada luka dalam Sama luka luar Jadi kemarin tuh Jahitannya Sampai tiga sih Ya pih ya Papi juga liat ya Jadi Papi tuh Nemenin full Di ruangan Bersalin Full version Jadi papi liat Liat semuanya Wow Semuanya Dari proses Mulesnya Proses Mami ngomel-ngomelnya Teriak-teriakannya Pecah ketubannya Sampai Mami Udah Gak Bener-bener Gak karuan ya pih ya Gak Udah Udah bingung lah Harus ngapain Udah bener-bener Gak karuan lah Pokoknya pusing Mau gimana Karena bener-bener Sakitnya gak tertahankan Gitu Itu semuanya papi Yang menyaksikan sendiri Terus abis gitu Ya yang mami pikirin juga Ya itu sih pih Karena takut kan Ada luka bekas jahitan kan Ya makanya Takut mau nimbul gitu Takutnya jadi keloid Atau lukanya Atau lukanya ngebekas Walaupun sekarang sesar udah bagus Bekas lukanya Katanya kayak di lem Gak kayak dijahit Tapi tetep aja Mami gak mau ada bekas luka Di Badan Gitu Di perut Terus kayak takut juga Nanti kalau misalnya Lama Sakitnya lama Sembuhnya gak mau Jadi disitu Mami mikir Udah deh pengen normal aja Biar gak ada bekas luka Terus mami mikirnya Pengen melahirkan normal itu Tau gak Tujuan utamanya adalah Mami tuh pengen cepet lansing Kalau misalnya disesarkan Kita gak bisa pakai korset langsung kan Karena ada luka di perutnya Jadi sebenernya Lahiran normal itu Yang memicunya itu adalah Yaitu pengen cepet lansing Biar bisa pakai korset Biar gak ada luka di perutnya Jadi Biar balik ke normal lagi Badannya Biar cepet-cepet Lansing lagi Ya pengennya normal Gitu pih Jadi Kalau misalkan buat kalian yang Sedang hamil Atau misalkan Rencana mau hamil Atau misalkan Dekat-dekat persalinan Disarankan untuk tidak Apa Menonton yang Memasukkan pikiran-pikiran negatif Karena Pikiran-pikiran negatif itu Yang bikin kalian tuh nyerah Gitu loh Dan Sempat kan kamu Cerita kayak Nanti kalau begini gimana Dan Banyak pikiran negatif saat itu tuh Bikin sinisol tuh Makin kayak Kuat gak ya normal ya Sedangkan kan Bener Tuhan tuh menciptakan Wanita tuh untuk kuat melahirkan Cuman wanita yang bisa Gitu loh Jadi Kalian cuman cukup masukkan Kata-kata bisa Terus suami support Gitu Aduh pokoknya itu bener-bener bikin Stress banget Dan untungnya peran suami itu Sangat-sangat Support suami itu Sangat-sangat berguna Dan itu tuh Penting banget Peranan suami itu Disitu gitu loh Jadi Papi tuh selalu support mami Tenang kamu bisa Tenang itu cuma cerita orang Tenang itu cuma sinetron Jadi papi tuh selalu Ngasih Masukan-masukan positif Suggesti-suggesti positif Jadi disitu maminya kuat Terus habis gitu Pas Di ruang bersalin itu ya Mami tuh udah bener-bener Sakit banget ya papi ya Si mulesnya tuh bener-bener mules Dan harus di Usap gitu Ininya nih Si apa Punggung belakangnya Kayak harus diusapin Begitu papi berhenti ngusap Mami marah-marah ya Jadi papi juga gimana rasanya Untung ngusapin itu sama Empat jam Ya lumayan sih Ngusapin Pegel Dan ngusapinnya tuh gak bisa Kayak lagi duduk begini Terus ya sabar gak bisa Harus begini Jadi bongkok Sambil pegangan tangan Diremes-remes Jadi tangan yang satu tuh Diremesin sama mami Dan yang satunya lagi Dan yang satunya lagi gitu Tinggang Udah sakit tinggang ya Tapi Cuman mikir kayak Gak boleh berhenti Karena kan Perjuangan Misal lebih Lebih Berat gitu Bukan lebih berat sih Jangan menghilangin kata-kata berat Lebih Bacot Lebih berjuang gitu Lebih berjuang daripada Cuman sekedar Ngelus-ngelus Terus Memotivasi dan sabar Iya gitu ya Terus Oh iya Ini juga masukan buat temen-temen gitu Kalau misalnya temen-temen yang udah nonton video ini Please share ke setiap temen kalian gitu Karena Video ini kan sangat bermanfaat Kita ngasih tau ke temen-temen buat Pikiran negatif tuh gak dari Orang lain loh Bener gak sih? Tapi pikiran negatif itu bisa dari kita Kalau misalnya kita nyampein ke temen kita Kayak Janganlah lahiran normal Itu kita udah jadi negatif buat mereka gitu loh Bener gak sih? Iya bener Jadi Stop sampai kalian Kalau misalnya kalian punya pikiran negatif Stop sampai kalian gitu Iya jangan disebar-sebarin ke orang Soalnya kawan negatif itu menyebar ya pih ya Terus pikiran negatif juga bisa menyebar Terus intinya negatif vibes gitu tuh Itu tuh bener-bener bisa mempengaruhi orang lain Psikologi orang itu gitu Psikologi orang lain gitu kan Dirugikan banget Iya dirugikan banget Karena Aduh Waktu udah mau deketek-ketek lahiran Malah banyak cerita aneh-aneh Gosip-gosip miring Jadi kayak Makin down gitu Makin ngedrop Makin berasa kayak gak mampu gitu loh Kayak gak sanggup Jadi bukan masukan positif Yang didapetin dari orang-orang Untungnya ada suami yang selalu encourage gitu kan Yang selalu kasih support gitu I love you say Sekarang mami yang tanya Terus gimana perasaan papi Waktu temenin mami bersalin Sampai akhirnya Excel keluar Perasannya gimana? Perasaan papi mah Pas ngeliat itu semua Ngeliatnya sih Pertama Dengar banyak orang cerita kan Istrinya ngelahirin gimana Ya Punya perasaan takut sih Karena Aku tuh kan takut darah gitu loh Karena Dengar-dengar cerita temen-temen kan Kayak Gila Darahnya keluarnya banyak banget Terus Sesuatu ada yang digunting Pokoknya Pokoknya Ya itu mah cerita mereka ya wajar Karena mereka mengalami gitu loh Dan Aku yang ngebayanginnya juga Takut Karena Takut pingsan gitu loh Begitu temenin Keliat darah Malah ngerepotin Istri Dokter Malah pingsan gitu ya Kebingungan gitu Tapi ya Pas aku ngelewatin semuanya ya Puji Tuhan Berlangsung dengan lancar Karena aku menguatkan diri aku Tuh kan dia kok Ketawa sendiri Ya itu Jadi Ya kan Kita udah berdoa sebelum ini Jadi kita udah berdoa dulu kan Selalu kita tuh Berdoa bareng Kalau misalnya kita mau Melewati atau menghadapi Sesuatu apapun Jadi Biarkan Tuhan yang menyertai gitu Jadi tidak ada rasa takut Tidak ada rasa Apa Tidak ada perasaan negatif Atau merasa tidak mampu Jadi selalu sertakan Tuhan Gitu Betul papi Terus gimana Perasaan papi Waktu ternyata Akhirnya Nih Mami tuh kan lagi sakit-sakitnya Terus Papi tuh gimana Perasaannya waktu mami tuh Udah kayak gak karuan Kan mami ngomel-ngomel terus tuh Gimana Ya perasaan aku sih Ngeliat kamu ngomel-ngomel Langsung kayak ngeliat Mama Aku Ngelahirin aku Gitu loh Kenapa Jadi kayak Pas kamu kesakitan Yang langsung nge-flashback juga gitu Kayak Aduh dulu sih mama Ngelahirin gua Sesakit ini gitu loh Sampai teriak-teriak begini gitu Terus Ngeliat kamu Lahiran juga kayak Ya tetep Harus berjuang gitu Memotivasi dia Terus Sabar Terus Sampai beres Soalnya kan aku bilang kayak Pas kamu bilang Aduh aku udah gak kuat Udah gak kuat gitu kan Terus Aku cuma bilang Kamu bayangin Dede bayinya udah disebelah kamu Terus Kamu peluk dede bayinya Dengerin tangisan dede bayinya Itu kan sugesti yang Akan datang gitu Jadi ngisal tuh jadi ngebayangin Kekuatan itu tuh ya Bakal datang gitu loh Gitu ya Oke Terus Terus Perasanya pada saat Udah mau lahiran tuh Udah kayak Dokter udah datang Udah bukan Ini udah bukan 10 Udah siap gitu Terus Tapi dokter gak bilang sih Udah bukan 10 Iya sih Tiba-tiba Tiba-tiba Dokter datang udah pake baju Kayak planet gitu Mau ke Mars Terus Kayak udah pake baju astronot aja Semuanya ya Terus Ya udah Ya cuman bilang dia Siap ya ini Kayaknya kamu udah mau lahiran gitu Karena dokter dan lain-lain udah datang Tapi gak ada bilang mereka Kalau misalnya Aku udah bakal ngelahirin gitu ya Mereka tiba-tiba datang Semuanya udah pake baju Peralatan lengkap ya Udah kayak mau ke astronot Terus Waktu pembukaan 8 tuh Tiba-tiba Udah Disuruh foto Torah Kan ada pandemi Kayak gini kan Jadi kayak Gak tau loh Kayak SOP-nya tuh harus Dicek dulu Paru-parunya ya Pia Kebanyakan gak sih Lagi mulus-mules Yang harusnya kita tuh Posisi miring Biar mulusnya tuh Gak terlalu kerasa Ini disuruh lurus Disuruh terlentang Gue maaf Terlentang dulu Soalnya mau foto Mau foto Ronsen paru-parunya Ih pengen ngamuk Tau gak sih Kayak kesel banget Dan Ternyata 10 menit kemudian Setelah foto Torax itu Foto si paru-paru Di Ronsen Ternyata Dokter datang ya Udah pake perlengkapan Lengkap gitu Jadi kayak Ini udah melahiran Kayaknya ya Udah bukan 10 apa Soalnya Bener-bener disitu Perasaan tuh udah Udah kacau banget Pikiran juga Udah gak karuan Pokoknya udah bener-bener Udah itu semerawut lah Pokoknya Udah gak tau Mau ngomong apa Udah pengennya tuh Ngomel-ngomel aja Gitu Jadi Eh ternyata Keluar gitu Si bayinya Dan Gara-gara Sebenernya Gara-gara Jalan lahirnya tuh Kurang besar ya Pih ya Jadinya disobek ya Digunting si Jalan lahirnya Si vaginanya Gitu kan Ya cuma Sakitnya gak kerasa sih Pas denger dia nangis Pas denger dia Ada suara bayi Eh eh gitu Jadi kayak Pas dikerk gitu Terus Berapa detik kemudian Bayinya lahir Terus kayak Udah deh Terserah Mau diapain aja Yang penting Dede lahir gitu Udah kayak Udah pasrah banget Terus Cerita lagi dong Kesan dan pesan papi Menemani istrinya Melahirkan normal Mungkin Foto toraks itu Kayaknya Dokter dateng Pas beres foto toraks Jadi dokter Pengen ngeliat Kamu pada saat Ngeden Si toraksnya Bermasalah atau enggak Gitu loh Kakutnya kan ada pasien Yang Ini dokter juga Kayaknya gak berani keluar Kali gitu Hmm Pikiran aku sih Karena begitu foto 10 menit Terus dokter tiba-tiba Dateng gitu loh Jadi mungkin Dilihat dulu Hasilnya Oh gitu Iya sih Disitu udah Udah Gak ngeliat sekitar Udah kayak Udah fokus Sama sakitnya aja Terus waktu itu Waktu lahiran itu Bener-bener ditutupin Sama Apa sih itu Plastik-plastik Oh ditutupin plastik Pokoknya bener-bener Kayak kita di inkubasi gitu Di inkubasi gitu Kayak bener-bener Safety banget lah Aman banget Sayangnya Jadi nambah banget gitu Karena Ya ini tuh Aku cerita tadi Yang kayak Aku nge-flashback Pada saat mama Lahiran gimana Ternyata istri Aku ngelahirin Buat Dede XL Gimana perjuangannya gitu Jadi Buat Aku kayak langsung kayak Selama ini Kemama gimana ya Papa gimana ya Gitu loh Terus perasaan ke istri gimana Perasaan ke istri Jadi sayang banget Karena Ngeliat istrinya Perjuangannya Edan-edanan gitu Buat Melahirkan Jadi 9 bulan Kebayang gak 9 bulan Dikasih Badan melar Terus Mual-mual Ganapsu makan Pokoknya semua Campur aduk Cuman Kamu yang ngerasain Dan aku yang ngeliatin doang Udah gitu Ditambah Bonusnya Lahirannya Harus sesakit itu Gitu ya Ya Ditambah Sekarang nih Pada saat bikin vlog Apa Kirain Udah beres Melahirkan Beres Ternyata Fase menyusui juga Kalau misalkan Enggak apa Terlalu penuh juga Bisa panas dingin Kasian juga gitu Jadi Bener-bener Laki-laki mah Gak ada apa-apanya lah Dibanding perempuan Gitu Kalau menurut aku sih Gitu Karena Akhirnya dia Tersadar juga guys Karena Yang ngomong laki-laki itu hebat Menurut aku Wanita lebih hebat lah Gitu Gitu ya Terus apalagi pi Nah kalau misalkan Aku mah ngebayangin nih Kalau misalkan Kamu Ngelahirin Dede Excel Cesar Keliatannya Enggak nambah Sayangnya Seseratus persen itu Gitu loh Keliatannya nambah Nambah Pasti nambah Tapi Cuman ya mungkin Kalau perasaan aku sih 50% nambah Gitu karena Pertama aku tuh mikir gini Kalau misalnya memang wanita Memang harusnya hamil Gitu Memang sakit-sakitnya Memang harus wanita yang lewatin Gitu Terus 9 bulan Ngerasa gak enak Memang Wanita yang harus seperti itu Gitu loh Aku gak mikir kayak Gila ya 9 bulan Kamu ngerasain gak enak Gitu loh Gak mikir Sampai situ gak mikir Pada saat baru lahirin Baru mikir seperti itu Dan Pada saat aku ngeliat normal Yang kata orang Antara hidup dan mati Gitu ya Ya aku ngeliat kayak Waktu itu kamu Ya paling aku inget banget sih Kamu udah ngeliat aku Gini Tapi gak ngeliat mata aku Tapi tatapannya udah kosong Gitu kayak Kayak orang koid Gimana sih gitu Ya gitu Aku ngeliatnya K.O Kayak ngeliatnya kayak Udah gak sadar Tapi masih teriak gitu Dan itu teh Kayak Aduh Kasian banget Jadi nambah sayangnya 100% Gitu Jadi asalnya gak 100% Udah 100% Tapi nambah lagi Jadi double gitu Jadi berapa persen 200% Gitu Jadi misalnya Seandainya aku lahiran sesar Gak nambah 100% Mungkin 150 gitu Jadi total Ya kalau misalnya mau 1000% Bikin anak 10 9 anak lagi ya Gak mau 9 dan XO lagi Si papi mah oncom Gitu Jadi kamu mau aku berapa persen Ah papi mah Udah Saya aku udah full banget Ke kamu dan dede XO Ya itu sih pesan Pesan dan Kesan Kesannya Aku ngeliat nih Sol ngelahirin Ya Terus jadi lebih mikir sih Gitu Karena Kita kan sempat ada Ya namanya manusia kan Hidup pasti ada ribut-ribut ya Dan Sampai saat itu ya masih kayak Ya masih egois Masih kayak Tapi pas ngeliat dia lahiran Begini kayak Aduh Masalah-masalah teh Seharusnya lebih Bisa ditolerit sama Si laki-laki gitu Karena wanita yang banyak Mengalami fase-fase Hamil yang gak enak kan Hamil tuh kan karena banyak Ada mudinya lah Hormonnya Iya hormonnya naik turun Jadi dia tuh merasa Katanya menyesal selama ini Kalau misalnya aku lagi mudi pas hamil tuh Dia tuh gak bisa sabar Katanya gitu Karena pas ngeliat lahiran normal tuh Seberjuang itu Jadi Dia merasa Aduh Sembilan bulan untuk bersabar tuh Gak ada apa-apanya Dibanding Perjuangan Mami waktu melahirkan Gitu Cocik banget sih Coyang tuh Gitu Jadi Dede Ini Dede Cato Kalian jangan lupa follow Instagramnya Baby underscore Kisol Karena Disitu bakal Kita update terus nih Muka Dan ke aktivitas Dede bayi Lucu banget nih Dede Iya lucu banget loh Dede tuh fotogenik banget Nanti kita bakal Bikin vlog juga Waktu kita Fotoin endorsean Dede bayi Dan waktu papinya tuh Jadiin Dede XL tuh Sebagai foto model Karena kerjaan Aku sekarang Jadi Fotografer Pribadinya XL Sekarang Maminya gak Belum difoto lagi Iya gak sama Oke Sahabat Cihuy Segitu dulu videonya Nah kalian jangan lupa juga nih Nonton Vlog Kita Waktu proses melahirkan Disini Dan Jangan lupa juga Nonton vlog kita Waktu seharian Ngurusin Dede XL Disini Oke Sahabat Cihuy Semoga kalian suka Soap videonya Jangan lupa di like Comment Dan juga di subscribe Youtube channel aku Angelina Anissa Dan Miki Hossasi Dan juga share Keseluruh social media kalian Siapa tau aja Ada temen kalian Ngebutuhin sharing begini Untuk menguatkan Dan meyakinkan lah Supaya Jangan takut lahiran normal Gitu Oke Sampai sini dulu videonya Thank you for watching Hope you like it See you on my next video Bye 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 bye